hai 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 teman-teman semuanya welcome back to my youtube channel terima kasih banget untuk teman-teman yang udah klik video ini untuk teman-teman yang baru gabung di konten YouTube gue perkenalkan nama aku Melati aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan calon dua anak ya mums ya anak otak aku ini di sini usianya satu tahun enam bulan jadi insyaallah aku beberapa minggu lagi mungkin akan persalinan jadi aku masih aktif banget nih masih duduk-duduk sini kesana dan aku juga masih aktif banget di YouTube ya jadi untuk teman-teman yang belum bosen jangan sampai bosen juga tonton terus channel hidupku dan jangan lupa untuk cek di playlist karena dari paling sini banyak banget kumpulan video yang si Allah bakal bermanfaat kumpul ya Oke kalau gitu langsung aja yuk kita lihat ke tutorialnya aku mau apa ya Nah teman-teman yang penasaran jangan sampai di skip ya tonton sampai beres Oke teman-teman langsung aja aku akan kasih tutorial tutorial kali ini enggak tutorial mikak tutorial kru dong ataupun aku nggak akan review tanaman-tanaman aku kali ini aku akan DIY DIY apa sih DIY DIY itu do it yourself jadi disini aku akan mengerjakan suatu dengan sendiri aku dengan 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 kreatifitas aku sendiri dan pastinya teman-teman yang di rumah juga bisa ikutin apa yang aku lakuin asal ada beberapa bahannya aja gitu teman-teman Oke langsung aja disini aku akan bikin di pot rastik dari bahan-bahan yang ada bahan-bahan yang aku punya itu kayak tali goni kemudian pintar rastik jadi yang mau hias itu apa sih ya ini dia yang mau hias ini adalah kuat-kuat kaca dan ini ah maaf ya teman-teman bentar ah ya siang miras belas ini duduk ya ini udah lagi begini video sini 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 oke langsung aja disini merah mau ngerias ini si pot air ini ya ini aku mau ngerias jadi si pot air yang cantik ya jadi pot air rastik gitu teman-teman disini ada beberapa pot yang mau kurias satu dua dan tiga oke disini ada tiga ya yang pertama yang mau kurias ini wow yang mau kurias ini tuh aku dapat dari minuman apa ya soya gitu ya minuman susu soya gitu susu gede gitu waktu aku habis ini emang sengaja enggak aku buang aku udah punya niatan buat nyimpen tanaman-tanaman yang pake media air gitu kalau yang ini ini botol dari minyak minyak labahan lemaknya Amira ya namanya ini evo kalau ini dapat dari minuman online gitu yang lucu-lucu yang agak gede jadi kalau beli minuman teman-teman lagi suka banget sama tanaman terus mau disimpen di media air mending tak mending tempat-tempatnya bisa dikumpulin deh ini bisa banget jadi hiasan yang cantik itu Oke langsung aja yuk kita bikin tutorial langsung aja si pot kastik biar makin cantik gini aku udah nyalain juga ini lem tembak tembaknya teman-teman kayaknya memang bakal hiasnya ini dulu dan ini tembaknya juga harus cepet-cepet di pakai karena ini udah dibanding nyalain dan kalau nggak dipakai ini langsung melelek gitu aja yang semuanya cepet banget ini ada beberapa bekas potongan gini apa bekas potongan dari ini meja-meja ini meja-meja ini kalau teman-teman ikuti sopi hawal aku aku pernah kan review review tentang bagbag bagdog gitu untuk foto eh background untuk foto alas untuk foto pokoknya banyak banget teman-teman cek aja langsung di sopi itu aku potong dan aku jadiin alas meja yang kayak gini kuning ini dan saya ini ada jadi kayak gini kayak gini nggak aku buang ini aku siapkan dan ini dulu aku punya tali dunia dulu aku pernah jualan kerudung gitu kan terus aku rias gitu itu sih plastiknya temen-temen ah jenisnya plastik untuk bungkus sih hasil jualan kerudung aku tak enggak buang air ini agak sedikit ribu ya teman-teman soalnya Amira ini belum tidur jadi ikut-ikutan juga nih dulu aku aku jualan kerudung sedikit sponsor pakai nama aku sendiri namanya Melan Project jadi aku udah nggak jalan lagi karena aku lagi fokus kamera jadi aku fokusin aja di YouTube gitu ya di YouTube sambil jualan-jualan online saya ini bukan makanan oke yang pertama disini Melan mau aku ukur dulu ini sebagian kepalanya kepala si botolnya ini dari kaca ya teman-teman bukan dari plastik dari plastik dari tadi yang gede tadi yang bunganya gede eh merah saya nggak boleh ini ada di 12 karena mau buat kita jadi aku lebihin 20 saya nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak boleh ya nah si talibonnya mau aku lebihin 20 yang tadi kan 12 ya aku lebih 20 jadi sekitar 30 aku butuhnya biar saya nabur di sini aku pakai talibonnya ada kebelan gitu ini 5 play ada juga kan yang 2 play 3 play aku disini bisa aja pakai pakai yang 5 play biar kesannya itu lebih jelas aja gitu kelihatannya nanti sipitanya Oke tadi kan 13 ya aku lebihin 20-an jadi di tiga tiga aku mau gunting dulu untuk palipitanya nah disini aku mau pakai kain rastiknya ya pita rastiknya sorry pita rastik boni ini namanya merah saya nggak boleh nggak boleh temen-temen ini emang ada sedikit rusun ya teman-teman tanya merah nih aktif banget nah ini pitagoni nya udah aku mau tempel disini temen-temen langsung lihat aja nanti hasilnya lingkar dulu ini bagian bawahnya berapa ayu tengah bawahnya itu di 21 ya temen-temen jadi aku mau potong juga ini sih tali si tali si kain boni rastiknya itu sekitar 20 detailnya kayak gini lucu cukup aja teman-teman teman-teman kalau mau cari di shopee itu banyak banget cuma aku udah lupa ini karena ordernya udah lama banget aku beli agak banyak gitu ya itu teman-teman buat riasi jualan teman-teman aku dulu biar makin cantik aja gitu jadi untuk si plastik yang order kurungi aku tuh aku ya pakai si kita rastik kayak gini kain boni rastik gini Oh ya 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 teman-teman langsung aja kak kak aku mau tes dulu ini udah lumayan panas ya teman-teman jadi mau aku langsung eksekusi aja jadi itu kalau udah dipanasin si lem tembaknya ini udah harus cepet-cepet langsung ditempel ini aku sengaja taruhnya di bagian tengah teman-teman ya biar nanti aku kalau posisi air bagian apa sama bagian bawahnya nggak terlalu penuh jadi jadi kelihatan aku nggak ada tiap-tiap khusus untuk lemnya teman-teman nggak ada kalian yang pasti bikin rapi aja dan selagi si lemnya ini udah bener-bener panas langsung aja di pasang langsung mau ditempakin langsung aja ke bendanya gitu soalnya ini sayang kalau langsung nggak dipasang ini melewati itu aja sih lemnya kebuang tuh tuh oh ya teman-teman ini aku pakai lem yang 20 watt soalnya nih yang segini aja udah lumayan panas gitu loh apalagi yang 60 pemirah mau susu teman-teman iklan dulu bentar ya aku mau susu dulu ini bener-bener lumayan panas tapi nggak akan sampai melukai tangan teman-teman apalagi berdarah ini cuma panas uang panasnya juga nggak panas-panas panas banget sih temen-temen angkat aja lah tapi untuk kain kayak gini mah cocok banget langsung nempel ini 20 watt ya temen-temen kebayang kalau yang 50 watt ini langsung bagus banget kayaknya nempel banget cuma aku takut kalau yang 60 watt takutnya bener-bener panas Oke kayak gini sekarang tinggal kita kasih si tali boni aja di bagian kepalanya ya kepala tutupnya maksudnya nah itu lima ini namanya nih jadi sih akarnya agak ke atas oke langsung aja dipinta bagian atasnya kayak gini teman-teman gimana nih kata teman-teman cantik lebih atau nggak ini adalah DIY aku yang pertama kalau teman-teman tahu Cibadak Bandung namanya namanya Laksana kalau nggak salah jualan plot-plot kaca yang kayak gini harganya lumayan banget dikisaran 30ribuan gitu 30ribuan lebih ya untuk teman-teman yang ingin samaan DIY kayak gini bisa banget teman-teman karena simpel banget dan mudah banget Oke ini yang pertama ya kita langsung ke tanaman kedua ini si botol dari minum soli minum minyak minyak lemak tambahannya Amira ya ini udah habis jadi aku pakai untuk si media air dan ini aku pakai sirigading ya ini filter udah udah lho teman-teman tanamannya kayak gini Oke Cus langsung aja kita bikin tutorial ini udah aku gusing ini aja aku lagi mulai manasin silang tembaknya ya karena kalau nggak dipakai itu harus bener-bener langsung dimasihin karena cepet melek itu loh teman-teman tadi kan aku udah bilang ya Oke ini tembaknya udah panas mau aku langsung aja tembak kelihatan ya teman-teman untuk teman-teman yang mau komentar apapun itu bertanya mangga tanya ya di komentar ya seputar plastik ini atau teman-teman ada ada yang mau tanya belinya dimana suka namanya dapat dari mana terus beli siapa ini eh dugun yang tembaknya atau tutorial yang tembaknya gunainnya gimana cara pasangnya gimana teman-teman komentar aja nanti sama mewah Insya Allah pasti di atas kalau aku bisa bikin tutorialnya aku pasti bikin tutorialnya ya oke teman-teman ini udah beres bagian bawahnya ya dan seperti biasa aku enggak full di bawah atau di atasnya aku pakai ini biar apa biar nanti volume si airnya aku ngasihnya terlebihnya atau terlalu bikin itu kelihatan gitu ya langsung aja dipita lagi seperti ini pakai tali bunyi ya gimana teman-teman cantik nggak cantiknya ya itu yakin banget aku kalau dijualnya harganya udah 30.000 lebih lebih bahkan cantik-cantik kayak gini Oke langsung kita lihat tutorial yang terakhir aku mau DIY ini ada teman-teman melehnya udah ukur semuanya kita langsung aja tutorialin ya ini aku ukur dulu aja biar singkat ya teman-teman biar nggak terlalu lama juga karena disini amiranya juga udah mau lepat siu banget nih jadi ini sih teman-teman tumpah sama merah ya nih oke sambil tunggu ini si lem tembaknya agak panas masuk lagi kita korelin ya oke ini udah keluar jadi gimana sih ngebedain tahu si tarik temen-temen iklan lagi ya gimana sih caranya biar tahu si tembak kita panas sebelum kalau udah tambahnya kalau ini udah panas tuh ini akan keluar dengan sendirinya si lemnya disini aku pakai ini si bedrock untuk alas foto gitu jadi aku nggak pakai teman-teman untuk bagian bawahnya ini udah jadi hai 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 oke ini teman-teman untuk bagian bawahnya ini udah jadi alasnya ini alas kali lagi alas untuk foto yang biasa aku jadiin foto-foto untuk bahan-bahan YouTube aku ya kayak dulu aku pernah jadi ini kalau nggak salah untuk alas foto dot kalau nggak salah dot bayi referensi oke next disini aku mau tambahin aset kita ini kita rastik di atas si background ini ya yang udah aku pasang nah ini tuh nambah temanya itu bener-bener rastik sedikit banget ya teman-teman saya langsung aja mau melalem jadi teman-teman kalau teman-teman mau ngelem itu dari ujung melingkar ke tengah dan langsung ujung ke ujung karena nanti pasti enggak akan tapi nanti ada genjelan genjelan gitu genjelan nanti ada ya pokoknya ada benjelan-benjelan gitu ya nggak rapi kalau teman-teman langsung ujung ke ujung gitu tapi kalau teman-teman tahu trik cepetnya sih nggak apa-apa kalau yakin bisa rapi oke ini udah mau hampir beres tadi aku matiin dulu jadi biasa ada iklan dulu dari anakku yang lagi coba diem banget tadi hampir ambil jatuh teman-teman si airnya oke teman-teman untuk bagian bawahnya udah beresnya kayak gini jadi bawahnya ini pakai ground yang anti-air saya lagi ini alas foto dulunya cuma aku jadikan alas alas meja nih tuh udah aku gunting gitu udah dihias juga jadi ini sisanya aku tempel di si eh botol plastik ini ya untuk media air si tanaman siri gadi yang kuning gini oke melah mau langsung kasih lipatnya ya makin cantik sini kayak biasa ini kan ada bekas minuman gitu kan ya semua botol tuh pasti ada hitam-hitam gitu di bagian atasnya ini bakas tutupnya jadi biarnya kelihatan kita siasati dengan kita nah hasilnya kayak gini cantik kan cantik nggak cantik ya cantik ya udah beres teman-teman semuanya ini udah aku rias dengan tema rasti so ini yang ketiga untuk yang kedua tadi ini yang pertama ini Oke teman-teman ini dia sih DIY aku untuk pot plastik dan pot kaca di media air ya teman-teman ini tanaman serigading namanya jelas ya ih jadi lem tembak itu bisa di kaca ini kan gua kaca ya teman-teman ya kaca ini plastik jadi nggak usah takut leleh kalau tembak meskipun di plastik ya jadi nggak usah takut leleh meskipun di matanya plastik kayak gini ya siling tembaknya ini ya ya tanamannya nggak jelas ya kayak gini nanti Oke teman-teman sekian aja untuk tutorial DIY aku tentang pot rusting media airnya dari tanaman teman-teman sisigading kayak gini semoga teman-teman yang di rumah terinspirasi dan ini bener-bener simple banget ini untuk teman-teman semua juga pasti bisa lakuin di rumah kalau ada banget jadi nggak usah pakai kain rastik atau taligoni kayak gini kalau nggak ada pakai pintapun jadi gitu cuma karena aku suka banget sama tema rastik jadi aku pengen dirumahku ini banyak sih tema-tema rastik gitu dan banyak kaneman gitu biar gimana ya biar sejuk aja gitu teman-teman gitu dan untungnya aku tuh sama suamiku itu satu frekuensi jadi kalau misalnya aku pengen kayak gini ngeluarin pendapat ke suamiku suamiku yang setuju-setuju aja oke teman-teman yang baru gabung aku ucapin thank you banget jangan sampai lupa kalau emang teman-teman suka sama konten itu tekan tombol subscribe-nya dan di like komen dan bantu di share ya semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman pokoknya yang di rumah ya oke deh thank you banget untuk teman-teman setiaku yang udah tonton terus yang tanpa bosan dan jangan sampai bosan tonton terus channel youtubeku ini ya dan nyalain notifikasi lonceng yang ada di saluran subscribe dan nanti aku update video-video terbaru teman-teman yang akan ditinggalkan oke kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya, see you on next my video, bye bye-bye, sampai jumpa Bye-bye